Intro Melihat data UNHCR atau Badan PBB yang mengurusi pengungsi, sejak tanggal 14 November 2023 hingga 22 Januari 2024, terdapat total 1.752 pengungsi rohingya. Mereka berasal dari 11 kapal yang mendarat di Aceh dan Sumatera Utara, di mana 74% diantaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Adapun rombongan pengungsi rohingya yang mendarat di sejumlah daerah di Aceh, mendapatkan penolakan warga setempat. Setelah mendapat penolakan keras warga Aceh, rombongan etnis rohingya ini mulai berdatangan di kota Pekanbaru. Tidak diketahui kapan para pengungsi rohingya ini tiba di Pekanbaru, akan tetapi sejak kedatangannya menambah keprihatinan hingga keindahan tata kota menjadi berkurang. Beginilah kondisi mereka saat ini. Mendirikan tenda-tenda di sepanjang trotoar Jalan Datu Wanda Abdul Jamal di belakang MTK Pekanbaru yang terlihat tidak layak. International Organization for Migration atau IOM, seakan lepas tanggung jawab, belum ada solusi konkret terkait penanganan pengungsi rohingya ini. Bahkan para pengungsi rohingya masih dibiarkan mendirikan tenda di sepanjang trotoar, dan belum ada tindakan apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.